Apa itu najis? Ada yang mengatakan Najis itu Kullu mustaqzar Yamna sehatas sholat Najis itu adalah Setiap kotoran Yamna'u yang menghalangi Sahnya sholat Yang menghalangi Sahnya sholat Kotoran yang menghalangi sahnya sholat Itu di Hukumi najis Berarti Ada kencing di pakaian Menghalangi sahnya sholat Berarti kencing itu Najis Ada ingus di pakaian Menghalangi sahnya sholat atau tidak? Tidak Berarti ingus itu tidak Ada ta'rif yang seperti itu Ada ta'rif yang lain Definisi najis yang lain Najis itu adalah Kullu'aynin Harumatana wuluha Najis itu Setiap zat Najis itu setiap zat Yang harum dimakan Atau ditelan Atau diminum Setiap zat Keluar daripada zat Kalau bukan zat Seperti apa? Angin Angin itu najis apa enggak? Kalau anginnya keluar Dari kemaluan belakang Najis enggak? Hukumnya Tidak juga Berarti Kalau ada seseorang sebelum sholat Kentut banyak Ditaruh di keresek Diikat habis itu Dibawa waktu sholat Dengan tangannya Berarti sholatnya sah Kenapa? Karena kentut Tidak dihukumina Kenapa tidak dihukumina Karena bukan zat Tapi itu hanya angin Bukan zat Bukan benda Tapi angin Apa itu maksudnya angin? Apa bedanya? Kalau benda itu bisa dipegang Betul Tisu Papan ini Termos Kitab Kalau angin enggak bisa Bisa dipegang Lembut ya Enggak bisa Nah itu angin Enggak bisa dipegang Berarti artinya Kalau angin enggak Nah najis Walaupun angin itu keluar Dari kemaluan belakang Membatalkan wuduk Tapi tidak Nah Makanya kalau orang Keluar angin Dari kemaluan belakangnya Batal wuduknya Atau enggak? Kalau dari depannya Batal wuduknya Atau enggak? Batal tetap Ketika keluar dari Kemaluan belakangnya Angin banyak Wajib untuk istinjak Atau enggak? Enggak wajib Kenapa enggak wajib? Karena angin itu Tidak Najis Sehingga tidak wajib Istinjak Coba andai kata Yang keluar itu Yang lain Yang kuning Nah maka wajib Untuk istinjak Karena itu benda Zat Bisa dipegang Bisa disentuh Nah jadi Ajis itu adalah Kulu'ainin Setiap zat Harumatana uluha Yang harum Untuk ditelan Atau dimakan Diminum Harum Kencing Harum Diminum Betul kan? Harum apa boleh? Kecuali Kencing para nabi Kenapa? Karena Kencing para nabi Dihukumi Suci Tapi Kencing Umatnya nabi Dihukumin Najis Jadi najis Dan tidak ada khilaf Kencing manusia Hukumnya najis Tanpa ada khilaf Kalau kencing kambing Kencing ontah Hukumnya najis Tapi masih ada Perbedaan Pendapat Tapi kalau sudah Kencingnya manusia ini Tidak ada perbedaan Semua ulama Mengatakan hukumnya Najis Kecuali Kencing Nabi Berarti Kulu'ainin Harum Tanawuluha Setiap Apa yang Harum dimakan Itu Najis Tidak Ada yang Harum dimakan Tapi tidak Najis Kenapa? Karena Najis itu Kulu'ainin Harumata Nawuluha Lali Hurmatih Kulu'ainin Harumata Nawuluha Alal Itlaq Halatal Ikhtiar Lali Hurmatih Hukumnya Hukumnya Ini definisi Najis Kalau perlu Ditulis Kulu'ainin Harumata Harumata Nawuluha Alal Itlaq Hurmatan Harumata Nawuluha Alal Iktlaq Halatal Ikhtiar Halatal Ikhtiar La Lihurmatih Wala Lidhorariha Fibadanin Wala Aklin Ustaz terjemahkan Najis itu Adalah Yang Harum Dimakan Atau Diminum Secara Mutlak Baik Sedikit Ataupun Banyak Halatal Ikhtiar Di saat Atau Dalam Keadaan Ikhtiar Bukan Dalam Keadaan Darur Darurah La Lihurmatih Bukan Harum Dimakan Karena Kemuliaannya Kehormatannya Wala Lidhorariha Dan Bukan Juga Karena Dorornya Fibadanin Dalam Badannya Ataupun Akal Akalnya Jadi Kalau ada Sesuatu Yang Harum Dimakan Dan Harumnya Itu Mutlak Baik Sedikit Ataupun Banyak Dan Harum Di saat Ikhtiar Dalam Keadaan Normal Bukan Dalam Keadaan Darur Darurah Dan Harumnya Itu Bukan Karena Kemuliaannya Kehormatannya Bukan Juga Karena Adanya Doror Maka Berarti Hukumnya Sesuatu Itu Dihukum Majis Ya Berarti Setiap Benda Yang Harum Dimakan Atau Diminum Alal Itlak Secara Mutlak Sedikit Ataupun Banyak Karena Nanti Ada Benda Yang Dimakan Sedikit Itu Boleh Tapi Dimakan Banyak Itu Tidak Boleh Nah Itu Lain Kita Yang Menghukum Hukumi Najis Yang Harum Dimakan Baik Sedikit Ataupun Harum Tanau Luha Halat Halat Ihtiar Sekarang Dalam Keadaan Dororah Boleh Makan Najis Benda Contoh Bangke Bangke Najis Benda Sekarang Kalian Di gunung Tidak Ada Makan Lapar Kalau Tidak Makan Bisa Mati Berarti Halal Ap Tidak Makan Bangke Ada Kucing Sembleh Makan Daripada Mati Padahal Aslinya Harum Berarti Bangke Hewan Di saat Itu Hukumnya Najis Apa Suci Padahal Harum Dimah Kenapa Kok Dihukum Suci Berarti Salah Yang betul Dihukum Najis Kenapa Dihukumi Najis Tapi Boleh Dimakan Karena Darurah Berarti Yang Najis Itu Yang Harum Dimakan Tapi Dalam Keadaan Normal Bukan Dalam Keadaan Darurah Kalau Harum Dimakan Dalam Keadaan Normal Tapi Boleh Dimakan Dalam Darurah Tetap Najis Contohnya Bangke Tetap Najis Cuma Boleh Dimakan Karena Darurah Dalam Keadaan Darurah Maka Yang Harum Harum Menjadi Halal Keadaan Darurah Membolehkan Sesuatu Yang Diharamkan Karena Darurah Halat Al-Ihtiar Lali Hurmatihah Ada Yang Harum Dimakan Tapi Bukan Najis Suci Contohnya Apa Harum Dimakan Tapi Suci Kenapa Suci Karena Harumnya Dimakan Itu Karena Kemuliaannya Bukan Karena Sebab Apa-apa Tapi Karena Sebab Kemuliaannya Karena Mulia Diharamkan Dimakan Ada Yang Tahu Manusia Manusia Najis Saba Suci Bangke Manusia Maksudnya Betul Bangke Atau Manusia Yang Sudah Meninggal Manusia Yang Sudah Wafat Hukumnya Dihukumi Suci Padahal Sudah Mati Padahal Hewan Yang Lain Kalau Mati Hukumnya Majis Dikecualikan Apa Manusia Ikan Dan Belah Belalang Jadi Semua Hewan Kalau Mati Dihukumi Najis Kecuali Tiga Mati Bukan Disembele Kecuali Manusia Ikan Dan Belalang Ikan Yang dimaksud Adalah Semua Hewan Yang Hidupnya Di Air Mau Di Laut Di Sungai Yang penting Di Air Mau Di Akuarium Jadi Hidupnya Hanya Di Air Itu Maksudnya Ikan Berarti Bangkainya Halal Termasuk Nanti Makan Ikan Ikan Gurami Ikan Lele Nanti Makan Ikan Mati Apa Ikannya Disembele Apa Enggak Tapi Kenapa Boleh Karena Halal Karena Suci Kenapa Suci Karena Itu Dikecualikan Dikecualikan Tapi Dagingnya Bukan Bukan Kotorannya Kotorannya Tetap Najis Makanya Kalau Kotorannya Ada Di Dalam Perut Ikan Harus Dibelah Dikeluarkan Dulu Dibuang Baru Dimakan Jangan Dimakan Dengan Kotorannya Tetap Haram Karena Kotorannya Najis Lu Ketanya Halal Bangkai Ikan Halal Dagingnya Tapi Haram Kotorannya Jelas Kecuali Ikan Teri Itu Tidak Apa Dimakan Bersama Kotorannya Kenapa Karena Susah Untuk Dipisahkan Kotorannya Karena Kecil Mau Dipisah Sudah Insyaallah Barokah Sifat Jadi Obat Itu Dikecualikan Karena Susah Makanya Termasuk Disini Dikatakan Haram Dimakan Bukan Karena Kehormatannya Berarti Termasuk Yang Haram Dimakan Karena Kehormatannya Adalah Bangkai Manusia Berarti Bangkai Manusia Tetap Dihukumi Suci Kenapa Tidak Dihukumi Najis Padahal Haram Dimakan Haram Dimakannya Karena Kemul Kemuliannya Wallakat Karamna Bani Adam Allah Mengatakan Dan kami Telah Memuliakan Bangsa Manusia Termasuk Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Bangkainya Dihukumi Suci Najis 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 itu Yang haram Dimakan Semua Yang haram Dimakan Najis Tapi Bukan Yang haram Dimakan Karena Sebab Bahaya Ada Yang suci Tapi Haram Dimakan Nanti Makan Paku Boleh Makan Pecahan Kaca Apa Paku Pecahan Kaca Suci Apa Najis Padahal Haram Dimah Kenapa Aku Dihukumi Suci Karena Haramnya Dimakan Karena Doror Karena Baha Membahayakan Semua Yang Membahayakan Badan Ataupun Yang Membahayakan Akal Haram Dimakan Jadi Jangan Boleh Nanti Makan Racun Tidak Boleh Nanti Makan Sandal Jepit Lagi Lapar Kenapa Dalilnya Ada Quran Tidak Ada Sandal Jepit Secara Khusus Haram Dimakan Ada Dalilnya Di Hadis Tapi Secara Umum Allah Subhanahu Berfirman Jangan Kalian Lemparkan Diri Kalian Kedalam Sesuatu Yang Membahayakan Apapun Yang Membahayakan Badan Kita Apapun Membahayakan Akal Kita Haram Dimakan Termasuk Yang Membahayakan Akal Adalah Narkoba Dan Sejenisnya Semuanya Itu Haram Dimakan Dan Dihukumi Suci Tetap Bukan Najis Kenapa Karena Haram Dimakan Karena Do Doror Tengah